Harga berbagai jenis cabai mengalami kenaikan di pasar tradisional Kabupaten Tangrang. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai merah keriting yang naik 50%. Dari Rp25.000 per kilogram, kini tembus Rp45.000 per kilogram. Tak hanya cabai merah keriting, kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah yang sebelumnya Rp20.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara pada cabai rawit hijau yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram, kini naik Rp5.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga bawang merah yang sebelumnya hanya Rp15.000 per kilogram, naik menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Selain harga cabai yang naik akibat dampak cuaca buruk, kenaikan juga terjadi pada harga telur ayam dari Rp16.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Cabai merah keriting berapa, Bang? Sekarang Rp45.000. Sebelumnya berapa sih, Bang? Sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Bang, kalau untuk cabai setan berapa, Bang? Cabai setan Rp30.000 per kilogram. Rp30.000 per kilogram. Sebelumnya berapa sih, Bang? Harga Rp20.000 per kilogram. Kalau untuk cabai rawit, sekarang harganya Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya sih? Sebelumnya dia harga Rp20.000 per kilogram. Bang, penyebabnya apa sih, Bang? Garaikan ini? Mungkin cuaca sekarang musim hujan. Bu, kan ini harga cabai naik, Bu. Keperata-keperatnya sih, Bu. Ya, keperata sih. Biasa aja kayak dungu lagi, normal gitu. Bu, tau gak kenaikan ya? Apa? Terus harapannya apa, Bu? Harapannya biasanya kayak dungu lagi, normal gitu. Kayak minyak normal gitu. Diperkirakan harga sayur mayur akan terus mengalami kenaikan, seiring dengan musim penghujan di daerah penghasil cabai dan sayuran. Herman Arief, Kabupaten Tangrang, melaporkan untuk JTV Network.